selamat menikmati di pembibitan umur 8 bulan dipindahkan ke lahan langsung ya sahabat ya nah ini jadinya sahabat cukup lumayan subur ya dan dari pemindahan dari polybag sampai sekarang ini, ini sudah di lahan umur 4 bulan sahabat ya nah ini ini 4 bulan sahabat di lahan, jadi dari beach pemolybakan sampai penanaman ini sudah sebesar ini sudah 12 bulan sahabat ini lah ya sahabat ya kalau bisa, kalau dapat usahakan tanam sawit itu yang paling bagus di umur 8 bulan di polybag sahabat ya bagus sekali pertumbuhannya nah ini contohnya sahabat ya nah ini lagi satunya kalau takut diserang babi atau takut hama dimakan babi kan ada tuh cara-cara saya yang kemarin tuh kan di video yang sebelumnya nah ini saya tunjukin lagi ya sahabat ya kalau takut diserang hamba babi inilah cara saya sahabat ya menggunakan bambu dibelah diikat pakai tali kawat kayak begini ya ini tanaman umur 1 bulan setengah sahabat ya yang yang ini kalau yang tadi umur 4 bulan nah ini ya cara-cara ini ya kalau takut dimakan sama babi sahabat pakai bambu dijamin 100% sahabat pasti aman saya jamin dan ini sahabat perbedaannya ya kalau dibed besar ya nah kayak gini ini lambat pertumbuhannya ini tanaman ini sudah sekitar di tanaman di lahan ya sekitar 6 bulan atau 7 bulan baru kayak gini ya sahabat ya nah ini juga kalau bibit besar ya lambat memang kalau bisa bibit yang umuran 8 bulan sahabat ya yang kayak gini ya ini umur 8 bulan sahabat eh kok 8 bulan 4 bulan 8 bulan di polybag ditanam dipindah ke lahan ya nah ini contohnya bagus sekali sahabat ya nah semoga bermanfaat ya trik-trik saya cara penanaman sawit yang bagus atau yang lebih baik ya jadi pertumbuhan bagus batang pun besok bisa bosar tentu sahabat ya tuh satu lagi ya semoga bermanfaat trik saya ini tips saya dari saya cukup sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati